Miaw Halo teman-teman, balik lagi bersama Fikbal di Kucing Cemara Jadi, ini aku udah ada di Kosan Tante Tebo bersama seluruh penghuni Kosan Tante Tebo Siapa aja tunjukin mas, itu ada si Jackie Oke, sana di atasnya ada si Loli Oke, sana ada si Serabi Terus ada si Boni Terus di bawah ini ada si Tomang Terus itu ada si Etep Surete Nah, dan di belakang ini aku udah ada kandangnya si Nera Bersama Antek-anteknya, coba kita liat mas Liatin mas, liatin 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 Oke, ternyata kosong guys Nanti aku bakal kasih tunjuk ketiga antek-antek si Nera berserta si Nera juga Tapi sebelum itu aku mau update dulu untuk keadaan kucing-kucing yang disini ya guys ya Nih, banyak ini yang tanya-tanya Setiap aku bikin konten kayak di video TikTok juga Nanya spesifik gitu Bang, si Boni gimana keadaannya? Ini si Boni guys ya Si Boni sehat-sehat aja guys Ini bulunya, liat nih Bagus banget sehat ya bulunya Si Boni nih Si Boni Tapi nanti kita bakal berencana pengen bikin program bulu juga lagi untuk si Boni Walaupun bulu ini sebenarnya udah bagus Tapi Boni itu dulu sempat bulunya lebih lebat daripada ini Nah, makanya kita pengen bikin program untuk gendutin Eh, sorry Untuk perawatan bulunya dia juga Terus ini ada si Tomang Oke guys Ini si Tomang Kucing Kucing kampung yang paling kalian suka ya Gendut banget ini si Tomang Ini gendut banget nih Gendut, gendut, gendut Nah Kalau si Tomangnya kayaknya Gak ada lagi sih yang harus di improve dari dia secara bulu Bagus banget tuh Bersih, mengkilat Terus sehat gitu ya Dan memang karena Kucing kampung juga Tidak terlalu sering rontok kayak gitu Terus untuk postur badan juga Si Tomang ini terbilang gendut nih Itu, coba kalian lihat sendiri tuh Gendut banget kan Nah Terus ini ada si Jackie Eh, Jackie Sini Si Jackie ini Baru-baru hari yang lalu Udah kita mandiin ya Nah, ini matanya udah Lebih bersih Kayaknya dia dimandiin 2 hari yang lalu Atau kemarin Gak lupa aku Nah, tapi ini Ini sebenarnya udah dibersihin juga Tadi pagi Tapi nanti biasanya Kalau Sehari aja nanti gak dibersihin Ini matanya bakal kotor banget nih Si Jackie nih Si Jackie Siapa lagi? Ya Ini si Loli Loli ini seperti biasa Dia di line cut guys ya Dulu si Loli ini Kucing yang cukup populer Eh Kok Cukup yang cukup populer di Kucing Eh Ini kok Dia gak mau di peyang-peyang sekarang Itu cukup populer dulu di kucing cemara Tapi sekarang Gak tau kenapa Atau mungkin karena dia Stress Kita juga bingung Kenapa tiba-tiba Bulunya gimbal guys Makanya kita Botakin alias line cut Siapa lagi kita tunjukin mas Tutup dulu nih Tutup dulu Oke Siapa lagi? Hah Si Tebo di bawah tuh Nah Langsung aja kita ke Acara utama Tadi aku bilangkan Aku bakal tunjukin Si Nera Berserta ketiga Antek-anteknya Bentar lagi Aku bakal tunjukin Dan ada hal spesial Atau hal baru Yang ada di kucing cemara Ini aku tunjukin Langsung Yuk Ini ada hal baru Yang ada di kucing cemara Apakah itu guys Dan ini dia Kandang baru Pokoknya lihat tuh Kita sekarang Ada kandang baru Oke Makanya Kenapa kita bikin Si Nera disini Kalian tau sendiri Kan Nera itu sangat suka Berantem sama tomang Bukan neranya sih Lebih ke tomangnya gitu loh Nah disini juga ada Si getuk juga nih Tunggu nih masih getuk tuh Nah Nah Ini nanti ada Tiga kandang Eh Empat kandang sorry Ini Nanti kita bakal review singkat deh Nah Kandang ini Diisi si Nera disini Nera kayaknya bakal disini Terus nanti Ini Kandangnya dipakai untuk Si Jackie Si Bonnie Si itu Si Surabi Pokoknya untuk Kalau sana kita ada program-program tertentu Kayak gitu Kayak tadi aku bilang kan Kita bakal ada program Oh sorry Kita ada program untuk Penyembuhan bulu Apa Untuk perawatan bulu Dan nanti kalau saya ingat program spesifik menggendutkan Atau mungkin Mau nanti setelah vaksin Nanti kita bikin disini Kayak gitu Nah Ini masih kosong Karena Untuk Tempat makanan Tempat minumnya Masih belum ada Makanya ini kita pake Ya Tempat biasa kita pake Kita kasih dulu untuk si Nera Karena yang membutuhkan kali ini Si Nera Dan nanti ini bakal ada Tempat makanan Tempat minumnya Dan nanti Kalau seandainya udah ada Nanti Kucing-kucing tersebut Bakal masuk disini Nah ini aja langsung kita review Review singkat-singkat guys Oke ini Ini untuk ruangannya ini Ada tiga guys Nah ini ada tiga Kita buka dulu Ini kayak review produk kita guys ya Review produk Eh Eh Mana nih Susah nih Wait Baru 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 beli Kuncinya udah susah Eh susah gimana Oh sorry guys Oke ini Nah ini guys Nah ini ada Ada Empat ini Gak usah kita Oh kita buka deh Gak apa-apa Kita buka Kita tutup Tutup Kita tutup Soalnya nanti Takutnya berantem Nah Ini ada empat Dan itu ada Antek-anteknya Sinera Aku tunjukin deh Tunjukin mas Ini ngapain tuh Ngapain tuh Itu antek-antek Sinera guys Kalian lihat sendiri kan Nah Untuk kandangnya ini Terbuat dari Keramik Ini Ini keramik guys ya Ini keramik Terus ini juga keramik Keramik Ini biasanya kayak Ini kayak Kandang-kandang Eh kayak Bahan-bahan yang dipakai Untuk Ini rak piring loh Ini bener ya mas ya Aluminium Kayak gitu Nah ini Juga disini ada Pasir Pasirnya Bolong gak ya Aku mau lihat Bolong gak bawahnya Sorry Kalau Kandangnya si Ura kan Itu kan bawahnya Masih ada ruang kan Ini langsung bolong Ke dalam gak ya Oh Langsung bolong guys Ke bawah Lihat tuh Langsung bolong Kalau kandangnya Ura kan Itu Disininya ada Ada ruangan kan Gak langsung bolong Kayak laci Kayak gitu Kalau ini langsung bolong Terus di atas itu ada tangga Tangga mungil Coba Kita masukin lagi Tangga mungil Coba kita tes Si Nera naikin tangga Bisa gak ya Nera naik tangga tuh Nera Nera Naik tangga Nera Naik tangga Gak mau kayaknya dia Terlalu kecil Atau mungkin nanti itu Untuk anak kucing aja Atau coba kita bikin ke atas Lui si Nera Nera Turun coba Nah kalau Nera Gak butuh dari tangga guys Tapi nanti tangga ini bisa jadi Dibutuhkan sama Ini Sebocil-bocil yang pengen main ke atas Gitu Nah ini Si Etep Si Etep malah happy ya disitu ya Di bawah Mas Si Etep malah happy Etep mau disini Etep Hah Mau disini enggak Kalau si Etep Kayaknya nanti kita gak bakal bikin disini Tapi gak tau Nanti kita tanya Mas-mas kucing Nah karena tadi di bawah itu enggak ada ruangan Lihat masih tuh Di bawahnya Jadi yang di bawah sini Tidak seluas yang di atas guys ya Kalau di atas kan terhitungnya luas banget ya Tukut-tukut yang di atas Nah kalau disini ya Bakal seperti itu aja Kayak gitu Ini bisa di Apa juga Bisa di Geser-geser juga Coba kita geser-geser Karena Ini Fleksibel gitu Coba kita geser Bisa gak ya Ada kororanya Nah NER Geser NER 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 Si NERnya nih Nanti kamu kecepit loh Nah bisa geser-geser guys Nah dan di belakang Wujudnya seperti ini Iya Nah ini keren banget ya Dan ini kita Belinya custom guys Ini Nanti kalau kalian tanya Bang itu kandangnya Beli dimana Nah kita belinya ini Langsung ke pengrajin kandangnya Kita custom Nah Kalau kalian pengen punya kandang kayak gini Nanti bisa aja Langsung aja nanti tunjukin video ini ke Abang-abang yang bikin kandang Nanti kalian bisa dapetin kandang yang mirip gitu loh Wujudnya Kasih aja referensinya Gitu Nah Apalagi kayak gini Mungkin Kalau kalian pengen ruangan sininya Makin tinggi Karena ini kan Tergolong pendek ya Nah kalau kalian seleranya lebih tinggi Ini ditinggiin lagi Tinggi Ini juga dinaikin Terus ini yang bawah juga Nanti bakal lebih tinggi Kayak gitu Atau Mungkin kalian pengen sekaligus ada tempat makannya Kayak nempel disini Atau nempel disini Atau nempel disini Nah nanti kalian bisa request ke Abang-abang tersebut Kalau kita emang Dari awal itu Pengennya dipisah Karena kita pengen itu Biar nyucinya gampang ya mas ya Kalau seandainya Nempel kan kita bakal nyucinya harus disini tuh Ribet Kalau seandainya Tempat makannya pisah sendiri Kita nyucinya lebih gampang Makanya pasirnya juga dipisah sendiri Nah kalau kalian pengen Sekaligus Tempat pasirnya ini Langsung Apa namanya itu Langsung nyambung ke kandangnya Ya terserah Seperti itu Tapi ya Minusnya Bersihnya susah Tapi kalau secara estetika Dia kan bakal lebih bagus ya Karena dia Warna ininya Nyatu sama tempat pasirnya Kalau ini mah Ya kayak seperti plastik-plastik biasa guys Dan kalau kalian pengen request lagi Kalau disini ada laci Bisa banget Gitu kan Kalian disini ada laci Nanti kayak Ini Skop Skop ini Apa namanya ini Skop ininya Bisa disimpan disitu Atau Barang-barang yang mungkin Sangat Sangat Sering dibutuhin Apalagi yang sering dibutuhin ya Tempat makan Bisa jadikan makanan kucing Red food bisa dibikin disitu Gitu guys Dan ini Aku buat sedikit Sekalian tunjukin deh Kadang-kadang si Anteng-antengnya si nera Eh Ini kita udah boleh Pegang tanpa Ini Tanpa sarung tangan ya guys Kita tunjukin dulu Kita tunjukin dulu Eh Ini malah jatuh Ini jatuh ke pasir Kayak ini guys Matanya Muka mereka Muka mereka udah Bersih banget guys ya Terus ini Matanya juga Total terbuka Ini Ini enak-mener Enak-mener Nah ini guys Ini kadang mereka Ini si Anissa Ini si Anissa Cantik banget nih Terus ini ada si Janggar Guys Janggar Terus ini si Prabroro Nah kita tes nih Si nera Bakal bawa anaknya ke atas gak Ini agak tinggi ya Hitungannya Dia bakal sanggup gak Ner Oke 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 Tunjukin mas Kasih footage mereka main mas Nah itu liat ke si nera guys Main sama anak-anaknya Coba ya Kita liat dia bakal sanggup gak ya Bakal sanggup gak ya Naikin Coba 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 Yo guys Guys Balik guys Ner Ner ah Loh 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 Ini kayaknya dia minta Tolong ke videographer nih Dia ngulus-ngulus ke badannya Minta anaknya diangkatin Ner Anakmu ner Loh 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 Malah ditutupin tuh kamera Ditutupin Ditutupin Ner Sini ner Anakmu ner Ner Coba Atau mungkin karena si nerah Belum familiar sama tempat ini guys ya Ner Ner ah Ner Kayaknya gagal nih Kayaknya gagal nih Oke Malah si getuk yang mau datang sini Tuk Getuk Nah ner malah caper nih Malah caper Malah caper Ner Nih padahal anak-anaknya udah berisik dari tadi loh Aku Aku dekatin deh mikrofon ku Nah aku dekatin deh Nah Gitu Ada kadang yang udah teriak-teriak Mamanya malah Malahan cuet nih Oke Aku masukin mereka langsung aja Daripada nanti mereka marah-marah Gitu nangis-nangis terus Oke Masukin deh Nah Gitu Nah Gitu Nah Gitu Tap Keluar tap Keluar Tap Wih Malah nyaman kamu disini ya Mau disini Mau disini aja Atau Atau Mau disini aja Wih Malah explore dia Malah explore Malah explore Oke Monek ke atas Monek ke atas kayaknya Tap disini tap Sini Gak mau Sini Gak mau Sini Tap Tap Wih Tap Ayo 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 Tap 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 Isengin deh terus Isengin terus nih Isengin terus Tap Tap Gak besok banget nih Tapnya Nah Ini Tadi aku udah tunjukin Untuk update nya Kucing kucing disini Tadi tunjukin juga update nya Si nerah bersama ketiga Antek anteknya Dan yang spesial disini Sekarang Akhirnya mereka punya Kandang baru ya guys Nah ini kandang baru nanti Semoga mereka nyaman disini guys ya Tadi aku juga Udah sempat review Singkat Tap Eh apa Ner tangannya ner Oke Oke Tadi sempat juga Review singkat Mengenai kandang ini Ini datangnya kemarin Sore Datang kemarin sore Dan ini kita tentek Besoknya gitu Dan kalian lihat sendiri Kandangnya bagus banget Ini dari Keramik Dan ini kayak Bahan-bahan Tempat piring Kayak gitu guys ya Dan kalo kalian pengen Kandang seperti ini Langsung aja Tunjukin video ini Ke abang-abang Yang bisa custom Kandang seperti ini Mungkin itu aja Konten pada hari ini Cukup singkat ya guys ya Dan Sebenernya dari awal Emang kita niatannya Pengen nunjukin kalo kucing-kucing disini Punya kandang baru guys Semoga aja mereka nyaman disini Biar tadi Kontennya tidak Boring-boring banget Makanya aku tunjukin Kucing-kucing yang disini Karena kalian pasti Lebih suka liat kucing Daripada liat ini Apalagi daripada liat aku ya guys ya Nah Kalo kalian pengen Liat konten-konten Di Kucing Cemara Stay tune aja Kalo kalian suka Jangan lupa like Comment and subscribe Dan jangan lupa Cintai kucingmu Jadi Bagu tiap hari See you Okay selamat menikmati